Tahun lalu saya pernah membuat konten dengan mengatakan bahwa ESG atau Sustainability merupakan babak baru transformasi bisnis. Dan seperti yang saya prediksi ternyata benar adanya, karena sepanjang tahun 2024 saya banyak dikunjungi oleh beragam pihak yang ternyata bersungguh-sungguh menjalankan transformasi ini. Mereka bersungguh-sungguh menerapkan peraturan OJK tentang laporan keuangan yang berkelanjut. Dan kemudian mereka melakukan langkah-langkah, mereka memanggil beragam pihak untuk menentukan apa yang paling matter. Oleh karena itu mereka menerapkan apa yang disebut sebagai double materiality. Jadi materiality itu harus ditentukan dulu, apa yang benar-benar matters bagi perusahaan. Dan tentu saja ini menjadi sangat penting sekali karena perusahaan itu saling kait-mengkait satu sama lain. Suatu perusahaan misalnya yang memerlukan distribusi, dia memerlukan kendaraan. Maka kalau dia ingin mendapatkan capaian sustainability, dia juga perlu bicara dengan para vendor yang menyediakan truck. Truck ini kemudian juga bicara dengan para penyedia bahan baku atau bahan bakarnya, energinya, lubrikenya, dan lain sebagainya. Apakah itu juga sustainable? Lalu kemudian mereka memerlukan bahan mentah untuk produksi. Mereka juga mempunyai kantor dan kantornya harus hemat energi. Juga harus menggunakan water management atau management pemakaian air yang efisien. Lalu tentu saja proses produksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Limbahnya tidak dibuang sembarangan. Dan ini kait-mengkait satu dengan lainnya. Karena perusahaan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi perusahaan tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak yang berada dalam ekosistemnya. Nah menarik sekali ternyata kalau semula ini terkait dengan investasi, artinya siapapun yang melakukan perdagangan saham di pasar modal, tentu saja dievaluasi oleh investornya. Dan investor sekarang sangat peka dan sangat sensitif terhadap perusahaan-perusahaan yang benar-benar memperhatikan atau tidak memperhatikan aspek sustainability. Lalu konsumennya ternyata juga sekarang semakin berubah. Data yang beredar di berbagai negara menunjukkan bahwa sekitar 50-65% konsumennya bersedia membayar lebih mahal kalau mereka mendapatkan produk dari perusahaan-perusahaan yang sudah sustainable produknya. Jadi mereka sangat sensitif dan sangat memperhatikan itu. Lalu tentu saja mereka juga bersedia memboykot perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip sustainability. Jadi ini luas sekali kaitannya satu sama lain. Dan tentu saja di luar negeri contoh sudah sangat banyak dan saya pernah menceritakan kepada Anda di beberapa perusahaan juga menggunakan cara-cara yang barangkali dari segi si environment yang bagus tapi kurang memperhatikan aspek sosialnya. Tesla adalah salah satu perusahaan yang marah sekali CEO-nya. Elon Musk marah besar. Ketika dia menyaksikan Exxon yaitu mengalami peningkatan ESG score sementara Tesla itu mengalami kemunduran. Penyebabnya bukan semata-mata masalah lingkungan. Sekalipun Tesla mengatakan kami kan memakai EV. EV itu kan adalah sebuah produk yang memang menyangkut masa depan dan tentu saja energi terbarukan. Tetapi skornya malah jeblok. Di berbagai provinsi atau state, di berbagai negara juga banyak sekali kasus ditemui ternyata mereka tidak mendapatkan investor semata-mata karena mereka tidak menangani water management dengan baik, energi, polusi, sampah, dan lain sebagainya. Tapi baiklah kita memerlukan contoh Indonesia tentunya. Kali ini saya mengambil contoh dari sebuah perusahaan TBK yang mudah sekali saya temukan. Perusahaan ini tidak lain adalah Alphamart. Alphamart adalah perusahaan nasional yang memiliki minimarket jumlahnya pada tahun 2024. Itu adalah 22.300 outlet. Besar sekali bukan? Bisa dibayangkan berapa jumlah orang yang bekerja di sana. Nah, kalau bekerja di Alphamart ini saya lihat bahwa ini perusahaan bukan manufacturing, tapi retail dan kemudian dekat dengan masyarakat. Satu, apa yang mereka lakukan? Mereka ini menggunakan pendekatan yang pertama-tama adalah hemat energi. Mereka menggunakan solar panel. Jumlahnya bisa dilihat di sini, mereka kemudian menanam atau menggunakan panel surya di sejumlah gerainya. Ini sudah dilakukan sejak tahun 2021. Lalu kemudian mereka menerapkan green lifestyle. Karena para pekerja ini tentu saja perlu dilatih. Satu adalah pemakaian air conditioner. Kedua adalah pemakaian air. Ketiga, pemakaian listrik. Jadi misalnya kalau sudah pulang, ya dimatikanlah lampunya, dimatikanlah alat-alat yang sudah tidak digunakan malam hari. Nah, kemasan-kemasan plastik, container ini memang agak rumit sedikit ya. Karena kemasan plastik ini semakin hari pemakaian semakin banyak dan tentu saja menimbulkan komplain di mana-mana. Ini tidak mudah. Tapi bekerja sama dengan Aqua Danone, mereka kemudian menciptakan vending machine. Aqua Reverse Vending Machine. Dan kemudian mereka juga bekerja sama dengan vendor yang lain dan bisa mendapatkan poin untuk ditukar bersama dengan plastik pay. Lalu kemudian mereka menciptakan gaya hidup buat karyawannya dan kemudian karyawan juga diajak untuk mengikuti pola pikir yang disebut 5R. Biasanya kan 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Dan di sini ditambah lagi Repair, Perbaiki kalau memang ada kerusakan, jadi jangan langsung dibuat. Dan kemudian Rethink. Rethink itu artinya pikir kembali. Dengan memikirkan itu, maka perusahaan bisa menjadi lebih inovatif. Tentu saja juga ada aspek sosial atau aspek hubungan kemanusiaan. Dan mereka mempunyai program yang disebut Alphability. Ini adalah soal menyangkut bagaimana mempekerjakan atau menjadikan kaum defable sebagai subjek, sebagai orang yang bisa bekerja seperti kita yang lainnya. Dan apa yang dilakukan oleh Alfa? Kali ini saya bisa menunjukkan kepada Anda, mereka telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk 1012 staff. Dan orang-orang ini disebar di berbagai cabang dan juga di distribution center. Tentu saja sebelum ditempatkan, mereka tentu perlu mendapatkan pelatihan. Apakah itu pelatihan untuk melayani, penggunaan teknologi, sampai juga pelatihan mental. Sehingga ketika bekerja, mereka juga bisa melakukan sama seperti yang lain. Bahkan bisa membuat banyak orang yang kemudian tertolong karena mereka orang-orang yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan terlatih. Sustainability itu sejatinya adalah bagaimana agar kita memiliki pola pikir, memiliki framework, cara kerja untuk melakukan usaha pada hari ini, tetapi dengan tidak mengurangi kesempatan bagi generasi mendatang untuk mendapatkan yang lebih baik daripada yang kita dapatkan. That is sustainability. Nah, selain masalah plastik, tentu saja mereka kan juga menjual menggunakan kantong-kantong plastik. Nah, kantong-kantong plastik ini tentu saja jumlahnya semakin hari semakin banyak. Walaupun pengurangan kantong plastik itu sudah dilakukan sejak tahun 2016, dan konsumen kalau memakai kantong itu tentu harus bayar, dan jenis tasnya juga dirubah, tetapi akhirnya berhasil merubah gaya hidup. Dan kemudian mereka berhasil mengurangi penggunakan sampah plastik dalam jumlah yang sangat besar. Angkanya bisa dilihat di sini seperti ini. Lalu selain kantong plastik, itu ada di Alphamart dan ada di Alphamidi, jumlahnya sangat besar. Mereka juga melakukan pendekatan penjualan secara digital. Nah, penjualan digital ini mereka menggunakan aplikasi digital Alphagift. Kelihatannya ini adalah semata-mata penjualan online. Jadi orang bisa membeli di situ, kemudian barangnya dikirim ke rumah. Satu, dikirimnya itu pakai motor listrik atau kendaraan listrik. Ini sudah energi terbarukan. Yang kedua, apa yang terjadi? Ternyata ketika orang belanja online itu, mereka tidak memerlukan struk kertas. Struknya adalah struk digital. Taukah Anda berapa banyak struk kertas yang bisa dihemat ini? Jumlahnya adalah 2.550 km. Jadi ini kalau di Jembrang ini, di tarik panjang itu, jumlah yang berhasil dihemat itu 2.550 km kertas. Anda tentu bertanya, itu jarak dari mana ke mana itu, Pak? Saya coba lihat-lihat di peta, kurang lebih begini ya, kalau kita naik mobil itu lewat darat, dari Jakarta, Anda bergerak ke arah barat, terus sampai ke Serang, Banten, kemudian Anda nyebrang sampai ke Lampung, kemudian Anda pergi lagi ke Utara lagi sampai ke Aceh, sampai di Aceh Anda masih nyebrang lagi sampai ke Sabang di titik 0. Itulah kurang lebih 2.550 km. Sejauh itu bisa dihemat sampah kertasnya. Kertas ini artinya kan kita berhasil menghemat tanaman pohon. Jadi pohon ini penting sekali bagi kehidupan, apalagi hari ini semakin banyak orang menebang pohon besar dan menggantinya dengan pohon-pohon yang kecil, pohon perdu yang kecil-kecil. Oleh sebab itu, saya sering mengundang Anda datang ke rumah perubahan supaya bisa lihat apa yang kami lakukan. Kadang-kadang orang sering mengatakan ini obsesi atau ini adalah apa ya, kayak orang gila ya. Di tengah kota tanah semahal ini cuma ditanam pohon, dibikin hutan bambu, pohon bungur besar-besar, pohon baobab besar-besar, pohon sukun, aneka pohon Anda bisa lihat di sini. Nangka, kemudian pohon apalagi, ketapang, ketepeng, banyak sekali di sini. Dan itu saya tanam, saya biarkan di situ dan kami berhasil menyerap emisi karbon yang sangat besar sekali. Jadi kami melakukan geotagging. Nah, sekarang kenapa harus kita lakukan itu? Karena kita ingin mendinginkan bumi, bumi yang sudah sangat panas ini. Sehingga kalau kita berjalan, kita tidak kepanasan. Anak-anak muda, anak-anak kecil bisa bermain di sini dengan nyaman. Dan karbon yang kemudian bisa diserap oleh alam ini dan tidak merusak kehidupan. Nah, di alfa yang menarik lagi adalah mereka juga melakukan penhanaman pohon dengan pendekatan apa yang disebut sebagai alfamartran. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang gemar ikut lari maraton. Baik itu laki-laki maupun perempuan gemar sekali ikut lomba lari maraton. Dan yang membuat mereka gemar itu adalah karena ada dikaitkan dengan hal lain-lain. Apakah itu ada sosialnya untuk menolong orang atau lingkungannya? Apa itu menanam pohon? Itulah yang dilakukan oleh alfamartran dan pada tahun 2023 mereka telah berhasil menanam 25.000 pohon. Artinya alfamartran ini sudah diikuti oleh 25.000 orang. Karena setiap orang yang lari dan berhasil menyelesaikan itu diberikan imbalan dengan penanaman satu pohon. Baiklah, itulah yang dilakukan oleh alfa. Jadi saya melihat 2025 tentu saja transformasi berbasiskan sustainability ini akan semakin kencang digerakkan karena perusahaan ini tidak berdiri sendiri. Semua saling kait-mengkait. Bayangkan ketika kita berada dalam satu ekosistem dan kita kemudian menjadi musuh bagi ekosistem itu. Dan akhirnya kemudian kita akan kehilangan. Dan supaya kita bisa bertahan tentu saja kita harus ikut melakukan transformasi. Alfa adalah perusahaan nasional yang sudah berusia 25 tahun. Tentu saja perusahaan ini sangat mapan dan tentu saja memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dan investornya tentu saja juga harus berpikir tentang sustainability. state of it.